Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah hari ini Ika akan memberikan tutorial tentang cara menggunakan Filmora untuk merekam screen recorder nah apa itu screen recorder jadi bapak ibu bisa merekam tayangan yang ada di laptop ibu untuk menjadi video bisa tutorial bisa menggunakan powerpoint seandainya powerpoint 2016 tidak punya dan juga ingin menampilkan powerpoint yang flash yang ada running text atau bergerak oke caranya pertama adalah bapak ibu klik tanda lambang filmoranya akan muncul seberapa ini lalu record pilih record pc pc recorder print nah setelah itu akan muncul seperti ini maka bapak ibu pilih kalau ingin ada video tampilan kamera bapak ibu ini diaktifkan yang ini kalau tidak ada kalau tidak ingin tidak usah di klik yang ini oke jadi ini sudah ready tinggal menekan untuk merekam yang ini nah setelah itu proses rekaman akan berlangsung yaitu dengan adanya tanda lambang ini di bawah ini di desk lambang tanda rekaman akan muncul di bawah dan ada waktu seperti ini artinya sudah mulai merekam nah bapak ibu mulai klik powerpointnya sudah disiapkan nah oke yang kayak gini ya bapak ibu munculkan dan mulai untuk menampilkan slideshow nya nah nah ibu pinginkan textnya bapak ibu pingin textnya berjalan nah ini mulai nah seperti ini nah kalau ingin juga menggunakan coret-coret apa penang untuk mencoret atau menandai yang ingin dipresentasikan sekali lagi saya ulang yaitu pointer option lalu klik pen lalu mulai untuk menulis nah misalnya ingin menandai menulis gitu ya bisa lalu running text berjalan juga bisa nah kebetulan ini punya ika enggak enggak ika siapin misalnya kayak gini kan ada running text berjalan atau tampilannya satu-satu bisa jadi animation ataupun tampilan desain yang sudah ibu buat powerpoint ibu yang bergerak lah yang ada bunyinya akan muncul seperti ini oke silahkan langsung mulai berbicara menjelaskan masing-masing slide nya seperti apa oke kalau sudah baru kita tekan stop kalau ingin jeda ingin misalnya ada keperluan lain tekan pause nah kalau kita sudah berakhir angkat wajian sudah berakhir ya nah disarankan untuk memberikan soal pada bagian akhir slide jadi soal sudah langsung muncul misalnya anggap ini soal ya jadi sudah dijelaskan semuanya ada slide soal langsung disini 5 atau 10 soal nah agak dipanjangkan durasinya supaya nanti pas modul di youtube anak-anak bisa mempost nya lalu menulis soalnya di bukunya atau memfoto oke mungkin itu saja lalu kita coba ya ini kita stop tekan stop anggap aja sudah stop ya lalu akan tersimpan nanti dia dimana tersimpannya nah dia juga akan tersimpan di my document sorry di document cari aja nanti wondershare filmora nah disini akan keluar nanti bisa record kalau gak salah sih di recorded oke jadi tampilan yang tadi itu akan tersimpan di recorded di file recorded di bapak ibu buka maka akan muncul hasil rekaman script recorder misalnya ada yang salah salah edit lagi di filmora nah biasanya setelah selesai dia akan muncul oke kita mau lihat hasil dari tadi penyimpanan kan setelah kita off kan nah ikat bilang tadi muncul di filmora ini dia jadi muncul di tayangan formula otomatis jadi gak perlu buka-buka di file penyimpanan nah ini kita edit misalnya kayak tadi ada salah salah ngomong misalnya jadi dari sini kita edit bagian yang ingin dibuang atau di cut atau cut nah misalnya kayak biasa yang tutorial filmora itu aja ikuti atau yang dikajarin kemarin misalnya ada bagian yang ingin dibuang nah yang pertama kita scroll kita tarik ke awal nah tadi kan bapak ibu sebelum mulai mungkin ada nekan sembarangan kenapa mengaktifkan lama durasinya jadi pas tiba di powerpoint aja langsung kita mulai saat powerpoint aja nah langsung di cut misalnya mulai dari sini langsung di cut buang bagian yang tidak penting nah biasanya kalau salah itu di awal dan di akhir ya tutorial Filmora kemarin nah seperti biasa setelah itu di ekspor setelah 100% nanti sudah jadi cara lihat hasil juga sama lihat di dokumen lalu klik wondershare Filmora nah di dalam itu cari output nah disitulah video hasil powerpoint menggunakan screen recorder aplikasi Filmora jadi Filmora ini lengkap kemarin kan waktunya singkat jadi kan gak bisa ngajarin semuanya minimal dengan cara tutorial ini juga bisa bapak ibu kerjakan ya jadi bermanfaat ya mudah-mudahan saya berling yukam sama Filmora Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax